Lu coba masuk 6 bulan detik terakhir, maka dibuat dulu, lalu dibikin naik. Karena sebelumnya sudah pernah banyak yang hancur, berantakan. On the next two years, ini akan meledak. 2022 emang bukan tahun yang mudah bagi trader. Bahkan publik sempat menunjukkan titik kepercayaan terendah pada dunia trading akibat investasi bodong dan tipu-tipu flexing di dunia financial market. Tapi saya selama 15 tahun dan Asro Anaji tidak pernah lelah mengedukasi. Meskipun banyak rintangan, kami tetap membantu ratusan ribu orang dan klien, bahkan followers di Asro Anaji untuk tetap profit. Pada tahun 2022 juga, Eklop Academy berhasil membantu member sahamnya dengan capaian akumulasi profit 952% atau pertumbuhan portfolio 35,76% dan juga profit 1044 pips bagi member futures trading. Saya bersyukur pada Tuhan di tengah kesibukan yang saya lakukan, saya sendiri bisa profit kurang lebih sekitar 69 ribu dolar. dari trading futures yang juga terlihat dari MQL dan lebih dari 1 miliar dari pasar saham. Di tengah kondisi yang susah, masih ada hasil. Asro Anaji juga memberikan puluhan penghargaan bagi Asro Anaji Warriors yang profit tradingnya mencapai 10 ribu dolar, 100 ribu dolar dan juga bahkan ada yang profit 1 miliar dari modal 100 juta, bahkan ada yang profitnya 4 miliar hanya modal 80 juta. So, this is 2022 Asro Anaji Rewind. Januari dibuka dengan penyerahan hadiah event Tesla Trading Competition yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Kami menuntaskan janji hadiah 1 unit mobil Tesla Model 3 kepada seorang trader berprestasi dengan menggunakan ilmu Asro Anaji. Bukan saya, tapi Bapak Lutfi yang awalnya sempat lost akhirnya bisa mencapai recovery, gak profit 4 miliar dari modal cuma 80 juta rupiah. Akhirnya membawa pulang hadiah yang dipersembahkan untuk ibunda tercinta. Selain Tesla, Asro Anaji juga memberikan Honda Brio dan motor berbagai gadget sehingga koin 1 Ethereum bagi pemenang yang beruntung. By the way, gak cuma Bapak Lutfi yang dapat profit, saya juga dapat profit 1 miliar dari sahabat bank mandiri yang mana kontennya sudah saya publish di Youtube supaya kalian bisa mempelajari dan ada bukti nyata mulai dari proses analisis, entry sampai exitnya dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. I thought 2022 will be fantastic, but semua kemarin itu tiba-tiba berubah jadi nestapa. Pada bulan Februari, kita masih ingat Indonesia dihebohkan dengan investasi bodong berkedok robot trading, binary option, copy trade, dan seterusnya. puluhan triliun rupiah duit orang Indonesia melayak, bahkan mencapai 100 triliun guys. Tak tinggal diam, Asro Anaji berupaya membimbing para korban yang sudah trauma begitu dalam. Asro Anaji berkomitmen menyelamatkan mental masyarakat dengan menyelenggarakan Asro Anaji Care. Selama 60 hari penuh, 3.000 trader berpartisipasi di dalamnya. Mereka adalah korban daripada binary option, investasi bodong, tipu-tipu robot, MLM, Ponzi, dan seterusnya. Selama 2 bulan, Asro Anaji memberikan pelatihan dasar financial market agar para korban bisa bangkit dan percaya diri, dan bisa siap kembali masalah profit dengan mental yang prima. Kemudian di bulan April, saya memberikan big early warning bagi kejatuhan ISK yang saat itu sudah terbaca melalui metode Eye of Future Asro Anaji. Banyak yang pada saat itu meremehkan, mencelah prediksi ini, bahkan mereka menganggap saya berhalusinasi. Tapi akhirnya, boom, prediksi Asro Anaji terbukti. Semua orang berhenti, menghujat, dan justru kocer-kacir menyelamatkan portfolio mereka. Pada saat itu rupiah masih 14.300, saya membuat konten bahwa rupiah akan terus naik sampai 16.000-an. Dan pada hari ini rupiah stabil antara 15.500 sampai 15.700. Seribu poin pelemahan. Dan saya masih ingat, Asro Anaji yang pertama mengingatkan bangsa Indonesia untuk itu. Tapi bagi mereka yang punya logika, pasti saat ini sedang menikmati profit yang besar dari emittance yang dibeli ketika bottoming. Karena saya selalu mengingatkan, walaupun ada crash, kita harus beli di bawah kita bahan weakness. Next, saya lanjut ke bulan Mei. Bulan ini menjadi bulan yang cukup sibuk buat Asro Anaji. Kami menyiapkan event offline trading pertama dan terbesar sejak pandemi. How to make money with Asro Anaji. Tak kurang dari 500 trader dan investor mengikuti one-day workshop yang ada di Jakarta yang dipandu langsung oleh saya. Mereka belajar langsung price action trading, psychology trading, asset allocation, hingga meng-copy pengalaman saya selama 15 tahun di financial market. Well done, everyone was happy. Nah, nggak sampai di situ. Edukasi Asro Anaji juga berlanjut di bulan Juni. Bekerja sama dengan Sukor Premier. Kami menyelenggarakan Sukor Trader's Camp yang melatih ratusan trader dan investor selama satu minggu secara gratis. Ya, ini baru setengah tahun. Tapi saya udah nggak kehitung menyebutkan edukasi, edukasi, dan edukasi di Asro Anaji. Karena memang, edukasi memang jadi kata kunci. Ada pula CET Starter Program, kelas pemula dari CET Institute untuk tiga kalinya dilaksanakan dalam tahun 2022. Yes, tiga kali dalam setahun untuk CET Starter. Kita berhasil melakukannya. Sebelum ini, kelas sudah dilaksanakan pada Januari, April, dan pada akhirnya di bulan Juni. Membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah paham tentang pentingnya financial literacy dan education. Dan memilih Asro Anaji sebagai lembaga yang terpercaya untuk menyelenggarakannya. Next, di bulan Juli, ingat video saya yang ini? Jadi kalau kita lihat sekarang, dengan USD mencapai level 100, tetapi rupiah kita seakan-akan baik-baik saja, flat. Anda bisa lihat chartnya, tidak bergerak. Anda pikir bahwa akan selamanya demikian, saya tidak percaya. Iya, pada akhirnya rupiah jebol tembus di 15 ribu di bulan Juli. Prediksi Asro Anaji kembali terjadi, semua orang tiba-tiba teriak resesi, padahal saya sudah ingatkan jauh-jauh hari. Dari mulai influencer financial market sampai para menteri. Tapi saya juga sangat bersyukur bisa mengantar 102 siswa CAT certified program lulus dari masa studinya. Ini merupakan rekor kelulusan terbanyak sejak CAT berdiri, 102 orang. CAT juga berhasil membuktikan kredibiliti dari keilmuannya. Salah satu CAT holder yang berhasil mempertahankan tesisnya mengenai financial astrology di University Hasanuddin Makassar. Wow, ini adalah Dr. Suartono yang mengikuti jejak saya, mengeluarkan disertasi tentang Asro Anaji. Ini adalah jawaban bagi para tukang nyinyir yang suka sirik dan mempertanyakan astrologi bahwa ternyata di Indonesia sudah ada dua universiti yang menerima disertasi ataupun tesis tentang financial astrologi. Kemudian di bulan Agustus masih soal resesi. Semua orang mulai dari trader sampai ibu-ibu rumah tangga jadi makin khawatir soal ini. Inilah yang membuat saya dan tim merancang event berskala internasional agar para trader bisa menyiapkan diri dihadiri oleh President of International Federation of Technical Analysis, Willen. Dan pada akhirnya bulan September, Asro Anaji mempersembahkan 2023 World Economic Forum Investment and Strategy atau BFIS. Event ini dihadiri oleh stakeholder trader dan investor di Indonesia. Ratusan peserta dibimbing untuk menghadapi gelombang recession dan memanfaatkan peluang yang ada di tahun 2023. Bersama dengan asosiasi analis efek, asosiasi analis teknikal Indonesia dan juga dari himpunan praktisi investor digital HIPRINDA kita bersama-sama berkumpul bersama dengan International Federation Technical Analysis yang datang ke Indonesia khusus bersama dengan Asro Anaji menyelenggarakan event ini. Well, 2022 memang nggak mudah tapi saya juga nggak menyangka pada Oktober 2022 buah kerja keras saya dibantu tim Asro Anaji yang ternyata juga dianggap penting oleh dunia saya diundang menjadi Forbes Finance Council. Saya bersyukur bahwa saya adalah orang Indonesia pertama yang bisa berkontribusi di Forbes Finance Council. Dan pada bulan Desember, Asro Anaji Shop masih menyelenggarakan kelas online-nya cuan fast track untuk yang keempat. Tak cuma soal prestasi dan edukasi, Asro Anaji Group juga sudah terbukti sangat fair bagi semua membernya. Trading tidak selalu mulus, kadang ada gangguan baik itu dari jaringan atau mungkin error aplikasi. Di tahun 2022, Orbitrade broker partner resmi Asro Anaji telah melakukan adjustment sebesar 160 ribu dolar sebagai kompensasi kesalahan sistem sepanjang 2022. Karena Orbitrade adalah satu-satunya broker yang menggaransi semua transaksi yang error dengan tagline trading with guarantee. Seperti kita ketahui bahwa Orbitrade menggunakan MetaTrader 5 dan banyak permasalahan yang muncul di MetaTrader 5, tetapi Orbitrade berkomitmen bahwa trader harus dilindungi oleh karena itu hanya dengan trading di Orbitrade, dengan manajemen dan pengawasan dari Asro Anaji, Orbitrade bisa memberikan trading with guarantee. Tentunya sudah digaransi tradingnya dan di 2023 semoga semuanya lancar, Orbitrade akan menjadi Orbitrade berjangka di bawah pengawasan bahwa pekti yang membuat Anda memiliki rumah yang paling aman di dalam trading. So, 2022, this is it. What about 2023? We'll see. But we always make sure you will make profit with Asro Anaji. Pada akhirnya, saya Dr. Gemma Guyardi mengucapkan selamat tahun baru buat Anda semua. Mari kita lupakan tahun 2022. Saya akan bekerja lebih keras, lebih semangat, membawakan konten-konten yang luar biasa dan memberikan edukasi yang lebih baik dan juga doakan Asro Anaji bisa menjadi referensi utama untuk berinvestasi di dunia keuangan. Sukses untuk Anda. Make more money in 2023 with Asro Anaji. Sampai jumpa di video selanjutnya.